Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti lampu pada montor Honda Beat atau Versailles ya tapi ini bagai sampel kita pakai montor Honda Beat dulu ya Nah setelah kita copot ya tatoknya nah kita ganti lampunya ya oke lampunya pada ini untuk David kita copot ini casing bagian depan yang kita ambil ya ini ini kita ambil Oke nah kita ambil kata-kata bisa sambil ya sambil ya sambil saya copot mulai dari tadi plat nomor ya plat nomor ini kita lepas nanti kita baut-baut yang ini dilepaskan secara mudah ya baut-baut nah disini kita lepas semua ya tapi situ nah lampunya ini lampu utama ini yang mati ya Maka akan kita ambil ya Oke nah ambilnya lewat belakang sini ya ini ini diambil oke oke nah ini ya lampunya nanti ini lampu utama lampu utama pada motor ya Nah ini udah habis-habis-habis ya ini ya Jadi kalau putus tinggal ganti ininya lampu utama ya tinggal menggantinya beli di sepepat ya sepepat motor ya tentunya bukan toko bangunan tinggal ada ke toko bangunan pepat motor ya tinggal ganti ininya oke Nah untuk pemasangan juga cukup mudah ya ya jadi ini tinggal di sini ada empat lampu ya ya ini lampu utama ya lampu utama terus di sini ya kelihatan semuanya lampu utama di sini ya di utama ini ya ini tempatnya lampu utama terus lampu kedua second ya ini juga di sini ya ini juga di sini ya di sini terus lampu lighting ya lighting di sini tinggal semisal apa lightingnya mati ya tinggal diputar arah kiri ya diambil nah nah ini lampu lighting tinggal bisa ganti dilepas ganti nah di sepepat ada ini jual ya lampu lighting kalau mah makanya cukup mudah di tempatnya ya di atas lampu lighting di kunci kanan ini lampu lighting kanan kiri ya lampu second ini lampu yang utama lampu tim ya masanya melepaskan juga cukup mudah ya tinggal dipasang nah ini mudahnya look ya jadi ada kuncinya kelihatan ya jadi diputar ditayapkan sesuai posisinya ini ada penguncinya kainnya pengunci jadi contoh ini ini dimasukkan sesuai dengan kuncinya ya jadi ada pengunci ya pengunci pengunci lampu juga ada tadi sesuai dengan pengunci lampu ini ada ada laguannya ya ada lubangannya ini pengunci lampu nah ini pengunci lampu udah sesuai itu di kunci nah ini lurus ya jadi ini sesuai ini ada apa eh ada penguncinya sini jadi pengunci ya melihat ini ya ada penguncinya ini lihat ya Nah ini kemudiannya segitiga ya Nah ini untuk kunci tujuannya penguncinya jadi di pasin ini di pasinnya ada lubangnya lubang kunci dan lubang kunci ya lubang kunci nah dari lubang kunci ini maka kita tancapin ini ya kuncinya ini kita tancapin sesuai dengan lubangnya jadi agak ada apa pernya ya jadi tapi nya tadi tekan tekan kita putar ke sebelah kiri nah ini udah ini ngunci ini kelihatan ya kelihatan ya teman-teman teman-teman channel 183 untuk yang lebih motor nah ini ngunci udah udah ngunci ya tinggal ini karetnya untuk penutup ya penutup ini bubosnya tadi masih layak dipakai jadi enggak perlu diganti ya penutupnya nah biar enggak ada air atau tangan untuk konsleting ya penutupnya nah karet tutup dah tinggal kuncinya yang mungkin belum tahu di sini tinggal ini tancapin ke aliran listriknya ya ini ada kabel Oh ibuqin kita ga katakan kapal yang jadiiselnya ya ok seperti ini berikutnya kita mengisisong dikatakan kapal yang tersebut dan kita juga akan dikatakan kapal yang cukup selamat menikmati oke ini bisa lihat ya pemisah ini danyalah ya tadi danyalah oke pemisah untuk ampuh ratingnya kita coba juga oke bisa lihat disini ya nah ini ya lampu lighting nah ini nyala ya pemisah oke oke ya biarkan nyala kiri kanan nah ini kita nyala oke demikian teman-teman channel ke 83 bagaimana tutorial cara memasang lampu ya pada motor semoga bermanfaat jangan lupa comment share like and subscribe channel ke 83 oke terima kasih oke oke